Dapatan satu karakter saja, yang artinya ada karakter baru lagi. Terima kasih telah menonton! Dan di sini Bandai telah merilis karakternya. Yang hadir nanti datang adalah seorang Seraphim Esbier, Green Attacker. Kawan-kawan ini dia Esbier ya. Kawan-kawan ini untuk foto awalnya ya, untuk asetnya ini kayak keren ya kawan-kawan. Lumayan good looking lah. Karakternya kayak wow. Dan kalian bisa lihat di sini ada kayak gerakan tangan dia yang whoosh. Ngerti nggak? Whoosh. Nah itu kelihatan banget karakternya mau ngapain? Iya mau mindahin orang. Jadi teman-teman di sini kita akan melihat untuk videonya dulu ya teman-teman. Ini terima kasih. Aku harus lupa. Oke teman-teman Jadi itu adalah video dari si SBR ini Namun ada beberapa hal yang mau gue sampaikan ke kalian Yang pertama adalah Basic attack dia itu mirip banget dengan pasifista ya Kawan-kawan berbedanya adalah Yang serangan basic attack ketiganya itu dari matanya Dan bisa memberikan efek knockback ya kawan-kawan seperti itu Ini kemungkinan besar memiliki efek knockback Karena Luffy nya pun mentalnya ke belakang gak langsung jatuh ya teman-teman seperti itu Lalu dia pun kalau kalian bisa lihat dari karakter trade nya disini ya Dia itu kan green attacker Dia itu kalau nge knockback musuh Dia bakal mengaktifkan efek perfect dodge 3 kali Atau efek apinya Jadi kalau kalian mau munculin efek apinya Harus nge knockback musuh dulu ya kawan-kawan seperti itu Dan disini kalau S-neck Ya kan S-neck itu kan dia dari skill 1 S-hawk itu dari basic attack ketiga Kalau dia ini selama nge knockback musuh Akan nongol apinya Dan selanjutnya ada repealing push Ya serangan mid rank dengan mengirim musuh kembali ke respawn area Seperti itu ya teman-teman Jadi kita akan langsung lihat aja Di bagian skill nya teman-teman Nah disini Ya bentar ya Nah Nah di bagian sini Dia itu jepret Nah menghilangkan musuh di depannya Lalu mengembalikan musuh ke markas nya Kalian bisa lihat di kanan atas Ini ada kaku balik lagi ke markas nya Itu dia Nah itu dia Ini mirip seperti skill nya brulee Jadi kalau kalian bilang Bang ini bakal overpower banget Ya brulee juga begitu masalahnya Tapi yang berbeda adalah Kalau brulee itu dia skill counter Ya kalau musuh nyerang dia Baru musuh balik ke markas Tapi berbeda dengan seorang ash beer Yang dimana dia itu menyerang musuh Membalikan musuh ke markas nya Nah Jadi gue bakal bahas nanti di akhir Tentang kelebihan dan kekurangan ini ya Lalu selanjutnya adalah Tentang skill keduanya Kawan-kawan Skill keduanya Dia ini Mirip banget kayak pacifista ya Kawan-kawan Gak tau kenapa Kayak kesannya kayak B aja Untuk karakternya Nah namun ada beberapa hal yang menarik Adalah dia ini Tidak ada efek recovery nya Saat dia ngebunuh musuh Dia tidak ada recovery nya Dia hanya nongol apinya saja Kamu bisa lihat ya Dia tuh Ya kan sebelumnya gak ada api Terus tiba-tiba pas terakhir Nge-knockback Dia keluar api Artinya memang basic attack nya Memberikan knockback Ya Lalu disini juga Nah saat menghilangkan musuh Dia tidak ada efek recovery nya Ya dan yang terakhir Saat dia ngebunuh lagi Ah cabut bendera pun Gak ada recovery Nah ini dia yang terakhir adalah Nah Nge-knockback Ngebunuh Juga dia gak ada recovery Seperti itu Eh Dia itu ada gak sih Tadi kayak ada gambar Oh ini dia Tidak ada sih kawan-kawan Kayaknya tidak ada deh Ini gak tau api Oh itu dari markasnya Tiba-tiba tidak ada ya Tidak ada efek ijo-ijo nya juga Nah Lalu untuk seorang Dia ini Bang karakternya bagus gak sih Bang Bagi gue Kayaknya karakternya Ya bagus Tapi kayak bagus aja Ngeti gak Gitu loh Karena tidak ada hal yang menarik banget Kecuali menghilangkan musuh Dan disini Dia gak punya recovery Ya Lalu juga Skill satunya Yang dia membalikan musuh itu Dia bang bisa satu musuh doang kah Enggak Kenapa enggak Karena disini Keterangannya adalah Mid-rank area Mid-rank attack Yang artinya Selagi musuh dalam Jangkauannya Maka dia bisa Dihilangkan Atau dikembalikan Kedalam Markasnya musuh itu Jadi mau itu musuhnya ada Satu Dua Atau empat Ya pokoknya selagi Masuk di jangkauannya Dia bisa dibalikin Lalu Seorang Esbir ini Kemungkinan besar Akan menjadi karakter Attacker defense Atau attacker Support Kenapa? Karena efek Menghilangkan Musuhnya Kembali ke markas Ini sangat ngebantu Marco Ataupun runner lain Yang akan Mencabut bendera Yang gak punya Trade Cabut bendera Saat ada musuh Karena Marco Ya teman-teman Marco itu Debuff Dan juga Yamato Debuff Itu mereka Tidak memiliki Karakter Trade Mencabut bendera Saat ada musuh Yang artinya Seorang Esbir Bisa menjadi Karakter Bantuan Untuk Marco Yamato Atau karakter Runner Lainnya Yang ingin Mencabut bendera Namun ada musuh Jadi ini Bagus banget ya Karakter support Ya teman-teman Seperti itu Jadi Ngehilangin Esnek Atau karakter Manapun Selagi bisa Dihilangkan Ya maka bisa Ngebantunya sih Kawan-kawan Seperti itu Cuma kalau Esnek ada Api-apinya Gue gak tau Dia bisa Dihilangkan juga Apa enggak Kita lihat Besok aja ya Teman-teman Seperti itu Ini adalah Karakternya Ya teman-teman Untuk si Esbirnya Namun Kalian sadar gak sih Guys Kalian sadar gak sih Guys Disini Dia hanya Keluar Sendirian Yang dimana Kalau misalnya Kita balik Kedalam OPBR Steam Ya teman-teman Ya bukan OPBR OPBR manapun Selama ini OPBR itu Selalu Mengeluarkan Dua car BF Di setiap Bulannya Ya kawan-kawan Kalian bisa lihat disini Ini kan keluarnya besok Karakter si Siapa namanya Esbirnya Namun untuk sekarang Itu adalah Ini Dori dan Brogy Oke Lalu sebelum Dori dan Brogy Ada karakter Duo lainnya Ya Seperti itu Yang sebelum-sebelumnya Juga Dua karakter Juga ya kawan-kawan Dimana car BF Bulanan Itu selalu Dua karakter Kayak gitu loh Ngerti gak Entah ini Siapa namanya Eshawk Dan juga Zoro Ekhet Dori Brogy Lalu juga Karakter Lainnya Kawan-kawan Jabra Ya kan Jabra Terus Jabra bareng Blueno Gitu loh Ya kan Terus juga Ada Sentomaru Sentomaru yang Defender Merah Itu bareng Satu lagi Siapa gue lupa ya Kawan-kawan Ya kan Terus juga Ada lagi Ini dia nih Pacifista Gitu kan Terus juga Ada Nolan Sama Kalagara Selalu dua karakter Namun untuk sekarang Kita nyakel dapatan Satu karakter saja Yang artinya Ada karakter baru lagi Seperti itu Karakternya apa bang Jadi gini bang Untuk Esbeer ini Menurut gue Gak Gak wajib Untuk digaca ya Gak wajib Ingat worth it Sama wajib beda ya Kalau worth it itu Berarti artinya Sepadan Kalau misalnya wajib Ya harus Kalau kalian lihat Di kalender Besok Tanggal 29 Hari Selasa Karakter Esbeer Keluar Namun Bulan Oktober Belum kelar Kenapa sih bang Iya Masih ada tanggal 31 Oktober Yang dimana Ada Halloween Puncak Bisa jadi Ada new karakter Bukan Iya Lagi dan lagi Teori Macoko Masih menganggap Bahwa Perona Halloween Dan juga Gekomoria Halloween Masih bakal Keluar Kawan-kawan Seperti itu Karena Lu gak masuk akal Banget gak sih Lu karakter BF Bulanan Cuman keluar Satu Gak bakalan Mungkin Ini Ini Koreksi Kalau gue salah Karena Sedalam sejarahnya Char Bounty Face Bulanan Itu keluar Selalu dua Gak mungkin Satu Kecuali Char Bounty Face Spesial Kayak Uta Kayak Lagi Siapa namanya Stussy Dan lain-lain Itu karakter Bounty Face Spesial Tapi kalau Untuk karakter Bounty Face Bulanan Itu selalu Dua biji Dan kita mendapatkan Satu doang Yaitu H-Bear Nah H-Bear ini Keluar satu Bakal dilengkapi Tanggal 31 Di hari Kamis Tanpa pemberitahuan Karena hari Kamis Masih harinya One Piece Bounty Rush Yang dimana Dia bisa mengeluarkan Karakter baru Maka Perona Dan juga Gekomoria Bisa menjadi New karakter Nanti Kawan-kawan Ya gak sih Ya gak sih Seperti itu Jadi Ya apalagi Kalau kalian tahu Ya teman-teman Disini Kalian bisa lihat Nah ini dia Event baru Besok Bahwa karakter Scout Point Bisa ditukar Sebuah karakter Di dalam Scout Point Exchange Jika disini Kalian bisa lihat gak sih Ya Dori Brogy Dua biji Lalu disebelahnya Masih kosong Buat apa sih bang Dikosongin Siapa tau mau diisi Nah Siapa tau mau diisi Dengan karakter baru Bisa jadi Tiga karakter Jadi yang pertama Ditaruh dulu Seorang HBR Lalu nanti ada Dua lagi Gitu loh Di bulan Oktober Perona Sama Gekomoria Atau Gekomoria doang Atau Perona doang Intinya Jangan Digaca dulu Untuk besok Oke Karena gak wajib Karena cuma Satu karakter bro Karena Satu karakter Keluar Terus buat apa Gak mungkin Satu Harusnya dua Loh gitu loh teman-teman Jadi kemungkinan besar Bakal ada new karakter Perona Atau Gekomoria Menarik Ya Kayak gitulah ya Kawan-kawan Untuk video kali ini Jadi Bagaimana menurut kalian Apakah memang Nanti bakal ada New karakter lagi Atau tidak Jadi Begitu ya Kawan-kawan Untuk video kali ini Terima kasih Tulis juga di komen Pendapat kalian Sampai jumpa See you in Bye bye Dadah